Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai kerja dari Pak Anies Baswedan Kalau kemarin ada sindiran dari lawan politik Pak Anies, katanya Pak Anies tidak bisa kerja Pak Anies minim prestasi, Pak Anies tidak bisa diajak kerjasama dan macam-macam Jadi serangan-serangan ditujukan kepada Pak Anies Baswedan Kenapa begitu teman-teman? Karena mereka khawatir, mereka takut kalau Pak Anies nanti benar-benar maju di Bill Press 2024 Apalagi jadi presiden, ini mereka takut teman-teman Takut NKRI pecah, takut Indonesia hancur dan sebagainya Jadi narasi-narasi yang dikembangkan adalah narasi-narasi yang menakutkan masyarakat Namun teman-teman, dengan tudingan-tudingan seperti itu Pak Anies mengabaikan saja Pak Anies terus bekerja, terus memperbaiki kota Jakarta agar menjadi lebih baik Dan baru-baru ini teman-teman, Pak Anies meletakkan batu pertama Pembangunan rumah susun, sebelah timur CIS teman-teman Ini dibangun rumah susun dan ini merupakan bagian dari janji Pak Anies Baswedan Di samping itu teman-teman, Pak Anies juga akan membangun yaitu pertanian yang ada di kota Jakarta Dan ini semua akan diselesaikan pada September 2022 Karena di Oktober teman-teman, Pak Anies sudah selesai menjadi gubernur DKI Jakarta Jadi teman-teman, mereka mengkritik, mereka menjatuhkan Pak Anies Tetapi Pak Anies tetap melakukan kerja-kerja nyata Mereka jawab kritik mereka dengan kerja Bukan dengan serangan balik dan sebagainya Tetapi Pak Anies melakukan jawaban dengan kerja nyata Nah teman-teman, terkait itu semua Ini ada berita yang cukup menarik teman-teman dari Gumparan News Anies letakkan batu pertama rusun petani di Kampung Bayam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Meletakkan batu pertama pembangunan rusun petani di Kampung Bayam Pada sisi timur Laut Jakarta International Stadium CIS Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Sabtu 7 Mei 2022 Dalam keterangannya Anies mengatakan Pembangunan ini merupakan janjinya kepada para petani Ia berharap kehadiran rusun tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup Warga Kampung Bayam yang sebagian besar profesi sebagai petani Di Kampung Bayam ini banyak masyarakat yang Bekerja sebagai petani teman-teman Maka Pak Anies ini memberikan fasilitas rumah susun bagi mereka Untuk meningkatkan kualitas hidup para petani Dan juga ini merupakan janji Pak Anies Baswedan Untuk bisa membantu masyarakat di sisi timur Laut Jakarta International Stadium Janji kami kepada mereka ketika nanti dibangun kembali permukiman Maka mereka selama ini berprofesi sebagai petani Tetap bisa berkegiatan pertanian Dan itu disiapkan rancangannya Disiapkan lahannya Kata Anies dikutip dari antara Kampung Susun Bayam terdiri dari 3 blok atau gedung Dengan 4 lantai yang diperuntukkan Bagi 135 kepala keluarga Dan 3 unit hunian khusus disabilitas Dengan demikian totalnya terdapat 138 unit hunian Setiap unit hunian memiliki luas 36 meter persegi Dengan tata ruangan meliputi 2 kamar tidur 1 kamar mandi Dapur Ruang keluarga Balkon Dan tempat menjemur pakaian Selain area pemukiman Seluas 11.844 meter persegi Juga terdapat area pertanian Perkotaan Urban farming Konvensional Tanitaplak Seluas 1914 meter persegi Yang akan dibangun disana Dengan target penyelesaian September 2022 Konsep desain Kampung Susun Bayam Mengambil konsep Mezanin Yakni Pada satu lantai bangunan Terdapat dua lantai fungsional Dengan konsep tata Hijau Dengan konsep tata hijau Sehingga di lahan hunian juga Nantinya Pendampingan hidroponik Dipergerakan area tanam konvensional Ditambah area tanam hidroponik Maka luas lahan hijau Di Kampung Susun Bayam Dapat mencapai 3.425 meter persegi Kampung Susun Bayam Juga direncanakan Memiliki fasilitas pendukung Seperti unit usaha warga Koperasi dan gudang Musola Tempat utuh Tempat anak-anak Dan perpustakaan Aula serbaguna Toilet umum Dan area disabilitas Anies berharap Pembangunan hunian Bagi warga Kampung Bayam Itu berjalan Tepat Pembiayaan Tepat waktu Dan tepat Kualitas Walaupun secara biaya Meningkat Sangat tinggi Karena memiliki konsep Pertanian kota Tapi itu adalah Konsekuensi kita Ingin tinggal di tempat ini Mensyukuri mereka Tinggal di tempat Yang bisa produktif Pungkas Anies Baswedan Kendati demikian Anies tidak menyebutkan Nominal biaya Yang dikeluarkan Untuk pembangunan Rumah susun tersebut Nah itu teman-teman Terkait program Pak Anies Baswedan Membangun rumah susun Untuk para petani Di Kampung Bayam Dan ini merupakan Program yang Tentunya disambut baik Oleh warga setempat Teman-teman Karena Bagaimanapun juga Namanya Petani ini Butuh tempat tinggal Yang layak Juga perlu Lahan pertanian Karena itu Pak Anies Menyindahkan Lahan pertanian Dan semua itu Targetnya adalah Di September 2022 Target selesai Teman-teman Karena di bulan Oktober Teman-teman Pak Anies sudah Selesai menjadi Gubernur DKI Jakarta Dan diharapkan Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Ini bisa mencalonkan Sebagai calon Presiden 2024 Agar apa? Agar Kinerja Pak Anies Ini dirasakan Teman-teman Bukan hanya Di Jakarta Tetapi Di luar Jakarta Di Indonesia Bisa merasakan Pembangunan yang Pak Anies Kesehatan Seperti di Jakarta Karena Pak Anies Tidak bisa membangun Di luar Jakarta Karena Wilayah kerja Pak Anies Hanya di Jakarta Sehingga Kalau Pak Anies Kemarin membangun CIS Kemudian Membangun Formula E Itu Hanya untuk Wilayah Jakarta Jadi Hal-hal Seperti ini Adalah hal Yang positif Bagi Pak Anies Masuhidan Dan ini Menunjukkan Bahwa Pak Anies Bisa Bekerja Karena Kemarin Ada Kritikan Yang disampaikan Puan Marani Bahwa Modal Capres Ada yang Hanya bermudal Ganteng Tetapi Tidak bisa Bekerja Itu Kemarin Disampaikan Puan Marani Tetapi Bahasa Yang disampaikan Puan Ini Tidak Menunjuk Kepada Seseorang Siapa Yang Dikritik Oleh Puan Marani Tetapi Kalau selama ini Publik Mengatakan Kritikan Yang disampaikan Puan Ini Ditujukan Kepada Pesaingnya Di PDIP Sendiri Yaitu Ganjar Pranowo Ada Yang Mengatakan Seperti itu Itu Ditujukan Kepada Ganjar Nah Apakah Ini Juga Ditujukan Kepada Jalan Gubernur Yang Lain Misalkan Pak Anies Ini Yang Kurang Kita Paham Karena Kemarin Memang Ini Bahasa Yang disampaikan Puan Marani Tidak Begitu Jelas Karena Dia Mengatakan Ada Seorang Yang Hanya Bermuda Ganteng Maju Di Bilpres Tetapi Tidak Bisa Pekerja Jadi Bahasa Yang disampaikan Adalah Terlalu Umum Dan Saya pikir Apa yang disampaikan Puan Ini Banyak Arti Banyak Penapsiran Siapa Yang Dituju Apakah Pak Anies Apakah Pak Kanjar Atau Sandiaga Uno Atau Air Langga Atau Siapa Air Tohid Dan Sebagainya Ini Bahasa Yang Tidak Jelas Yang disampaikan Puan Barani Tetapi Kalau Kita Lihat Di Antara Gubernur-gubernur Yang ada Yang Ingin Mencalonkan Menjalon Presiden Pak Anies Yang Punya Banyak Prestasi Jadi Kalau Kita Melihat Banyak Prestasi Yang Ditorehkan Pak Anies Paswedan Selama Menjadi Gubernur DKI Jakarta Mulai Dari Penghargaan Dari Ombudsman RI Kemudian Penghargaan Mudah Transportasi Penghargaan Sebagai Kota Terbaik Di Dunia Jakarta Itu Teman-teman Sebagai Kota Terbersih Dan Sebagainya Ini Ditorehkan Oleh Pak Anies Paswedan Belum Lagi Pak Anies Mampu Menghadirkan Sebuah Bangunan Yang Terbesar Di Asia Yaitu Jakarta International Stadium Yang Kemarin Teman-teman CIS Ini Bisa Digunakan Untuk Solat Idul Fitri Yang Ini Menghadirkan Ribuan Orang Diperkirakan Ada 20.000 Orang Hadir Di CIS Untuk Melaksanakan Solat Idul Fitri Bersama Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Kemudian Ada Formula E Yang Sebentar Laki Akan Selesai Awal Juni Ini Akan Dikelar Lomba Balap Mobil Listrik Ini Yang Sifatnya Juga Internasional Kalau Kemarin Ada MotoGP Di Mandaliga Itu Juga Gelaran Internasional Yang Dihadiri Oleh Pak Jokowi Nah Jakarta Juga Tidak Mau Ketinggalan Akan Menggelar Formula E Ajang Internasional Balap Mobil Listrik Ini Kinerja Dari Pak Anies Basvidan Tidak Hanya Menjadi Perhatian Warga Negara Indonesia Baik Yang Mendukung Pak Anies Atau Yang Mengkritik Pak Anies Ini Tertuju Kepada Formula E Dan Tertuju Kepada CIS Hasil Karya Dari Pak Anies Basvidan Walaupun Pak Anies Basvidan Tidak Mengatakan Bahwa Ini Karya Dari Pak Anies Tetapi Pak Anies Mengatakan Ini Adalah Karya Seluruh Anak Bangsa Karya Anak Negeri Yaitu Berupa Jakarta International Stadium Juga Termasuk CIS Karena Pak Anies Mengatakan Ini Adalah Mahakarya Anak Bangsa Walaupun Kemarin Pihak PDIB Kilibet Simanjuta Mengatakan Dia Keberatan Kalau Disebut Dengan Mahakarya Karena CIS Seperti Ini Teman Teman Sama Dengan Stadion Stadion Yang Ada Di Luar Negeri Biasa Saja Tetapi Itu Kan Di Luar Negeri Tetapi Di Indonesia Masih Pertama Ini Sebuah Stadion Terbesar Di Indonesia Bahkan Di Asia Ini Terbesar Yaitu Jakarta International Stadium Itu Teman Terkait Kinerja Pak Anies Pasledan Yang Baru-baru Ini Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Susun Di Kampung Bayam Semoga Apa Yang Dikerjakan Pak Anies Ini Memberikan Arti Memberikan Makna Memberikan Manfaat Bagi Warga Yang Akan Menempati Rumah Susun Kampung Bayam Dan Terima kasih Teman Teman Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh